Terima kasih. Melalui program Tekun Tenun Indonesia yang dilaksanakan di Kabupaten Manggarai Timur, kami memberikan legasi kepada kaum milenial untuk menerima warisan karya Adil Hung ini. Program ini menjadi sangat seksi, di tengah kegelisahan banyak pihak tentang ancaman akan hilangnya warisan maha karya ini, terutama dari tengah generasi milenial. Di Manggarai Timur, kami telah mendesain sebuah metode pelatihan yang kami sebut dengan misas. Mindset, soul, art, and skill. Kami percaya betul bahwa ketika Anda melatih seseorang untuk menenun, Anda tidak hanya sekedar mentransfer skill, tapi jauh lebih penting dari itu, Anda mentransfer nilai. Itulah yang kami lakukan di kelas hebat ini. Pada training ini, kami membagi pelatihan kami dalam tiga tahapan. Persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Di bagian persiapan ini, kami melakukan beberapa kelas. Pertama, kelas asesmen. Lalu yang kedua ada kelas olah tubuh. Dan yang ketiga ada kelas olah jiwa. Di kelas asesmen misalnya, kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya tingkat motivasi dari calon-calon peserta. Kita juga perlu memiliki data terkait dengan karakter peserta. Ini suatu fase pelatihan yang cukup panjang, 50 hari dalam dinamika yang sangat berwarna. Jadi penting sekali sebagai mentor, kami mengetahui pemetaan karakter dari calon peserta ini sedari awal. Karena akan banyak sekali proses-proses yang akan terjadi di dalam waktu 50 hari itu. Lalu yang berikut di asesmen tentang kemampuan. Bahwa mereka ini berasal dari komunitas yang biasa bertangun. Tetapi juga tentu kita harus mengetahui seberapa jauh kemampuan mereka. Seberapa baik skill mereka tentang menenun itu. Di bagian yang kedua, ada yang kita sebut dengan olah tubuh. Persoalan yang sering terjadi pada banyak penenun kita di masa tua adalah masalah dengan tulang belakangnya, terkait dengan pinggangnya, terkait dengan postur tubuhnya. Itulah kenapa di kelas ini kami juga mengajarkan bagaimana setiap penenun itu harus aware dengan fisiknya. Maka meski ada waktu-waktu yang disiapkan khusus untuk kemudian merelaksasi tubuhnya, fisiknya. Termasuk juga bagaimana postur, cara duduk yang baik untuk kemudian meminimalisi resiko-resiko kerusakan organ-organ tubuh. Itu di asesi olah tubuh. Dan yang ketiga olah jiwa. Sebagaimana kami sepakati bahwa kami tidak hanya melakukan transfer skill, tetapi transfer nilai. Transfer nilai itu erat kaitan dengan apa yang kami sebut bahwa karya tangan itu sebagai karya seni. Ketika kita bisa bicara karya seni, maka kita akan bicara tentang olah rasa. Dan olah rasa itu pasti ada hubungannya dengan jiwa. Maka sebaik-baiknya sebuah karya seni pasti harus dihasilkan dari jiwa yang betul-betul bersih. Maka di olah jiwa ini, kita pakai kelas ini sebagai momentum untuk melakukan pemulihan jiwa, pembuangan sampah jiwa. Sehingga sebelum kita masuk ke kelas trainingnya, minimal peserta ini dalam kondisi terbaiknya. Ini tiga tahapan penting yang kami lakukan di awal persiapan dari training yang kita sebut dengan metode Misas ini. Selamat pagi sahabat tenun milenial. Kami membuka kelas kami hari ini dengan suasana yang sangat menenangkan. Sebelum kita memulai kelas kita, kami ingin memperkenalkan dulu beberapa alat yang dipakai dalam proses menenun. Sisir Keropong dan klirik Bira Voyer Helung Peteko Pesa Liu atau lihu Leka Sangku Tampang Proses berikutnya adalah proses pembenangan. Peserta diperkenalkan dengan tanaman yang ada di sekitar lingkungan yang memiliki daya pewarnaan. Seperti tanaman mengkudu, kunyit, bunga talam, mahoni, dan vela kaweng. Khusus untuk vela kaweng, selain bunganya yang cantik, daunnya dipercaya dapat menetralisi racun dari pewarna kimia. Selain itu, halnya juga mengandung efek pelembut bagi benang. Peserta juga diingatkan bagaimana adab atau etika budaya ketika kita mengambil tanaman untuk bahan pensampur benang. Pada sesi berikutnya, peserta masuk dalam kelas pencucian benang, pewarnaan, pelembutan, sampai penjemuran. Pada materi ini, penekanannya pada pemahaman peserta tentang komposisi bahan, urutan perlakuan, dan teknik penjemuran, baik penjemuran bagi benang pabrikan maupun penjemuran bagi benang yang diwarnai secara alami. Selepas penjemuran dan benang telah kering, maka bagian akhir dari proses pembenangan adalah proses memintal. Dalam bahasa lokal disebut loyer, bentukan pintalannya harus dalam bentuk kreis atau bulatan agar tekstur benang terjaga dan tidak kusut saat proses penghaningan. Proses menghaning atau penghaningan adalah proses membentangkan benang lusing atau benang vertikal ke dalam dua alat tenun utama, yaitu sisir dan benang hun. Ini adalah bagian paling krusial dari proses menenun, karena seorang penenun harus sudah memiliki rancangan anyaman, rencana warna, dan pemotifan di dalam benaknya. Kelas, kami mulai dengan penjelasan bagaimana melakukan treatment pada sisir sebelum digunakan. Karena tingkat kerapatan, jumlah gigi, kelenturan, dan kerapian sebuah sisir akan sangat mempengaruhi hasil sebuah tenunan. Proses menghaning dilakukan oleh minimal dua orang, yakni satu orang untuk mencocokkan benang di antara gigi sisir dan satu lagi untuk memasukkannya di antara benang hun sebagai pengontrol. Proses ini berlangsung paling cepat sehari penuh tergantung dengan lebar tenunan yang direncanakan. Pada kelas ini, kami menggunakan lebar kain sepanjang 80 cm dengan menggunakan benang sutra ukuran 40 per 2. Proses selanjutnya adalah proses peregangan dan perapian akhir sebelum akhirnya benang lusi dilipat atau digulung pada papan tenunan utama. Selanjutnya, proses menenun sudah bisa kita lakukan. Kain tenun adalah kain yang dibentuk dengan teknik menganyam benang lusi dan benang pakan. Benang lusi adalah benang searah panjang kain, sedangkan benang pakan adalah benang searah lebar kain. Persilangan ini menghasilkan beragam jenis anyaman yang dapat dikombinasikan dengan variasi warna benang. Tenunan Manggare Timur memadukan dua pola, yaitu pola anyaman dan sulaman. Pada tenunan congkar, kami menggunakan pola anyaman, sedangkan pada songkejo, kelambah leda, dan rembong, kami menggunakan teknik sulaman. Ada empat hal penting yang kami jelaskan di dalam kelas ini. Yang pertama terkait teknik hentakan atau pukulan dengan pola 1-1-2 atau pola 2-2-1 saat menggunakan bira. Hentakan yang baik akan berdampak pada kerapatan tenunan. Hal kedua yang kami ajarkan terkait dengan postur atau gestur. Posisi duduk seorang penenun akan sangat berpengaruh terhadap kualitas kain dihasilkan dan tentu pada daya tahan fisik seorang penenun. Yang ketiga terkait komposisi dan pola warna. Kami mengajarkan hal-hal terkait pola bagan sebuah tenunan. Bisa dipilih polanya berupa simetris, vertikal, horizontal, atau penggabungan dari beberapa pola tersebut. Peserta juga belajar tentang komposisi warna dan desain bentuk. Hal terakhir yang kami ajarkan di kelas ini terkait dengan pemotifan. Ada beberapa motif yang dilatih dalam kelas ini yaitu motif congkar, motif rembong, dan songke jok lamba leda. Khusus untuk motif jok lamba leda dimulai dengan pemotifan paling dasar yaitu jok. Sedangkan untuk motif, diajarkan motif dengan pola 1-2-2, yaitu satu ikatan, dua kali merajut pada benang lusi, dan dua kali menarik benang bakan. Ini bisa diaplikasikan untuk motif LIBO, untuk motif mata manuk, dan motif bela runus. Pada akhir kegiatan, Ketua Dekra Nasda Manggarai Timur, Nyonya Teresia Wisang, melakukan evaluasi bersama peserta pelatihan. Ketua Dekra Nasda Manggarai Timur, Nyonya Teresia Wisang, Selama di sini, saya senang sekali mengikut kegiatan ini karena saya dapat pelajaran baru yaitu saya bisa mewarnai benang dengan pewarna alami. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat datang kembali di sini, untuk banyak materi yang saya dapatkan. Selain menun, saya juga mendapatkan arti dari filosofi mempunyai patah umat matahari yang kita sendiri. Baik, terima kasih. Terima kasih, kita beri. Bersama di sini, selama mengikuti pelatihan ini. Jadi ada pengetahuan, ada penampilan, dan nilai-nilai kehidupan yang diperoleh, termasuk nilai kerjas. Proses telah dilaksanakan, ilmu telah didapat. Saatnya kembali menenun kehidupan. Dari Manggarai Timur, untuk Indonesia. Terima kasih.